Selamat datang di SDN CPT Selatan 03 Salam sehat untuk kita semua Berikut ini kami sajikan video tutorial Simulasi PTM SDN CPT Selatan 03 Semua peserta didik harus menerapkan protokol kesehatan dengan benar selama di perjalanannya Dan bagi yang menggunakan transportasi pribadi dengan diantar oleh orang tua atau walinya masing-masing Pastikan masker putra-putrinya sudah terpasang dengan baik ya Orang tua atau pengantar diharap menunggu putra-putrinya sampai masuk ke sekolah Sebelum peserta didik masuk ke sekolah dilakukan pengecekan suhu tubuh oleh petugas Satgas COVID-19 Suhu tubuh siswa dicatat oleh tim Satgas COVID-19 Ketika memasuki area sekolah peserta didik harap memperhatikan jalur yang sudah ditetapkan Peserta didik harus mencuci tangannya di CTPS yang sudah disediakan Cuci tangan dengan enam langkah Cara mencuci tangan sesuai program masyarakat sehat dari Kementerian Republik Indonesia Panduannya bisa dilihat melalui pamflet yang sudah tersedia di area CTPS Jangan lupa keringkan tangan dengan tisu yang telah disediakan lalu buang di tempat sampah Peserta didik dipersilahkan untuk masuk ke dalam sekolah Serta melakukan salam kepada guru tanpa bersentuhan Disertai berjalan mengikuti jalur dan menjaga jarak Pastikan langkahnya berada di jalur yang sudah diatur oleh Satgas Penanganan COVID-19 SDN CPT Selatan 03 Masuk kelas dengan memberikan salam kepada bapak ibu guru di dalam kelas dan belajar siap untuk dimulai Kegiatan pembelajaran selama COVID-19 hanya dilaksanakan di dalam kelas Dan perihal jam istirahat untuk bermain di kondisi pandemi COVID-19 ditiadakan Perizinan Jika di tengah kegiatan belajar berlangsung peserta didik ingin ke toilet Angkat tangan kananmu ke atas dan hadapkan wajahmu ke guru dengan posisi duduk yang rapih Lalu sampaikan izin untuk ke toilet dengan sopan dan santun Setelah di izinkan peserta didik akan diberi arahan oleh tim Satgas COVID-19 Tim Satgas COVID-19 memandu sampai depan pintu toilet Setelah menggunakan toilet Jangan lupa untuk mencuci tangan sesuai panduan standar 6M Di wastafel dengan sabun dan tisu yang tersedia Masuklah ke dalam kelas sesuai arah jalur langkah yang sudah tersedia Ke UKS Jika ada siswa yang sakit tanpa menunjukkan gejala COVID-19 Segera izin ke UKS Di antar petugas Satgas COVID-19 berjalan sesuai jalur Masuklah ke ruang UKS Jangan lupa lepaskan sepatu Duduklah di tempat yang sudah tersedia Petugas UKS akan melakukan pengecekan suhu tubuh Dan melakukan pencatatan Petugas akan menghubungi orang tua untuk menjemput siswa ke sekolah Ketika penjemput datang Disampaikan ke petugas di pintu gerbang belakang Yang kemudian Petugas akan menjemput siswa ke ruang UKS Dan mengantarkan kepada penjemput Sebelum keluar sekolah Dilakukan pengecekan suhu tubuh Dan mengantarkan ke penjemput Tas diantarkan oleh petugas Satgas Dan dipersilahkan untuk puluh Jika ada siswa yang sakit dengan menunjukkan gejala COVID-19 Seperti batu, flu, atau demam Segera izin untuk diantar ke ruang isolasi mandiri oleh petugas Satgas COVID-19 Berjalanlah sesuai jalur yang telah disediakan Berwarna kuning Di ruang isolasi akan dilakukan pengecekan suhu tubuh oleh petugas Lalu, petugas menghubungi orang tua untuk menjemput ke sekolah Ketika penjemput datang Disampaikan ke petugas di pintu gerbang belakang Kemudian akan menjemput siswa ke ruang isolasi mandiri Dan mengantarkan ke penjemput Sebelum keluar sekolah dilakukan kembali pengecekan suhu tubuh Dan dicatat kembali Peserta didik diperbolehkan untuk pulang Pulang sekolah Bel pulang sekolah berbunyi Menandakan jam belajar tatap muka hari ini telah selesai Peserta didik pulang Dan memberikan salam kepada guru tanpa bersentuhan Peserta didik dapat mengikuti jalur warna merah Menuju pintu gerbang keluar sekolah Jika peserta didik belum dijemput oleh orang tua atau wali Maka peserta didik boleh masuk ke ruang tunggu Dan menunggu sampai dijemput Setelah orang tua tiba di pintu gerbang Maka petugas akan menjemput siswa Ke ruang tunggu Dan dilakukan pengecekan suhu tubuh Setelah itu siswa pulang bersama orang tua atau wali Demikianlah penjelasan serangkaian protokol kesehatan pembelajaran tatap muka SDN CPT Selatan 03 Dalam kondisi pandemi COVID-19 Yang sudah kami informasikan Tentunya besar harapan dari kami Supaya ayah bunda dan anak-anak Wajib memahami dan mematuhi protokol kesehatan tersebut Selamat kembali ke sekolah Semoga kita semua sehat selalu SDN CPT Selatan 03 Tidak ada hari tanpa prestasi Salam sehat dan terima kasih Terima kasih telah menonton!